selamat menikmati hari ini kita akan share resep kacang kribo atau yang biasa disebut sebagai kacang disco juga ya cara membuatnya sangat mudah banget bahan-bahannya juga sangat simple penasaran gimana cara buatnya? oke bahan pertama kacang tanah saya pakai setengah kilogram boleh pakai yang putih yang sudah dibuang kulit arinya ya kemudian tepung terigu kunci biru saya pakai 250 gram ini ada tepung sagu 3 sendok makan atau tepung kanji ya gula pasir saya pakai 6 sendok makan telurnya 2 biji ini ada bawang putih bubuk dan ini garam secukupnya aja oke siapkan wadah kemudian bawang putih bubuk dimasukkan atau boleh dipakai bawang putih segar garam dimasukkan juga kemudian telur kita masukkan juga ya oke selanjutnya tepung kita masukkan ini tepung sagu atau boleh diganti tepung kanji ya saya pakai 3 sendok makan aja selanjutnya ini gula pasir saya pakai 6 sendok makan dimasukkan lalu ada tepung terigu saya pakai 250 gram dimasukkan juga lalu diaduk-aduk hingga merata ya nggak usah ditambahkan air ya jadi cukup telur seperti ini gula pasir ya sudah disebutkan tadi kemudian kacang kita masukkan baru kemudian kita aduk-aduk hingga merata ini kacang tanahnya sudah dicuci bersih ya oke selanjutnya kita aduk hingga merata selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah mulai merata jadi kita boleh terus aduk-aduk hingga tepung keringnya tercampur dengan sempurna oke setelah merata seperti ini kita boleh panaskan minyak ya kemudian kita goreng kacang kribo atau kacang diskonya hingga matang dan kering kecoklatan oke kita pisah-pisahkan ya jadi sambil digoreng sambil dipisahkan agar dia tidak menggumpal ya agar dia bisa berbiji satu-satu dan cantik hasilnya keriting kribo gitu ya sambil ditekan-tekan yang menggumpal itu ya jadi ditekan-tekan biar dia bisa berbiji-biji minyaknya pasti dia akan berbusa ya karena memang perpaduan kacang tanah sama telur itu bikin minyak kotor bukan kotor sih berbusa jadi ya kayak gini gak apa-apa asal diaduk-aduk terus dia bisa bagus ke hasilnya ya oke ini udah mulai berbiji-biji ya dan cantik banget kribo kita bisa aduk-aduk terus agar matangnya merata oke setelah berwarna kecoklatan kita boleh angkat dan tiriskan bisa dilihat kan sangat cantik banget kribo dan warnanya juga kecoklatan cantik gitu pas banget untuk cemilan keluarga tercinta atau suguhan tamu saat lebaran nanti atau bisa jadi ide jualan yang sangat menguntungkan ya oke sangat mudah banget membuat kacang kribo atau kacang disco ala mama punya cerita ini hasilnya sangat banyak banget ya melimpah ya oke jangan lupa terus pantengin channel mau punya cerita karena disini kita akan bagikan resep jajanan kue hari raya ide bisnis ide jualan yang pastinya sangat bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa like subscribe dan share ke media sosial kalian jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari kami dan jangan lupa kunjungi blog kreasi mau punya cerita karena disitu kita akan tuliskan resep detailnya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati